Masih di Borgol, bersama saya Bang Jek. Menyangkut kasus korupsi proyek SPALDT Batanghari, Kejaksaan Negeri Batanghari melaksanakan pemindahan penahanan 3 tersangka kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPALDT di RT25 Kelurahan Teratai. Kecamatan Muarubulian, Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 Nelur. Pemindahan penahanan terhadap ketiga tersangka ini dilakukan setelah adonyo penetapan hukum terkait jadwal sidang yang akan dijalani para tersangka. Informasi selengkapnya kita pantau di pantauan. Bang Jek. Penahanan terhadap tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPALDT yang terletak di RT25 Kelurahan Teratai, Kejaksaan Muarubulian, Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2019 dipindahkan dari rutan Polres Batanghari Kelapas Kelas 2B Morabulian. Ketiga tersangka yakni Iman Purwantoro bin Durajat, Muhammad Yuhendi Buyung bin Aminuddin, dan Iskandar Zulkarnain alias Nandan bin Zulkarnaini. Pemindahan tiga tersangka tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Pemindahan penahanan terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah adanya penetapan hukum terkait jadwal sidang yang akan dijalani para tersangka. Tiga tersangka tersebut akan menjalani sidang di persidangan tipikor pengadilan negeri Jampi. Sebelum dipindahkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ketiga tersangka yang meliputi kesehatan umum dan tes antigen untuk menghindari penyebaran COVID-19. Selain alasan kebersihan dan kesehatan, pemindahan ini bertujuan agar para tahanan dapat segera mengikuti persidangan dengan fasilitas online atau virtual yang lebih memadai. Iqbal Jek TV Laporkan